Hii Eh saya mau mention dulu ini Ini teman saya paling support Ini teman-teman Harus mulai Iya harus mulai ya Sobat-sebat Karena kita sesama sobat bergidik kan Iya Ini dari Dani Jidat nih gue dikasih nih Baru lagi sobat-sebat Sobat-sebat Jadi hari ini gue pake yang sobat-sebat Jadi ini kopi rasanya rokok atau gimana sih? Kopi buat teman ini rokok Nyantuy Buat santuy Tapi kali ini teman-teman kita kembali lagi di anak horror Terima kasih apresiasinya Dan kayaknya cukup banyak yang senang juga ya Dengan kehadiran anak horror Terima kasih sekali Cukup senang Antusiasmenya Makasih banget Mungkin bukan yang viewsnya meledak-ledak Tapi setidaknya ngeliat engagementnya seru aja Seru? Ada aja requestnya gitu Ada terus requestnya Jadi kita mulai coba penuhi satu demi satu Karena kebanyakan juga requestnya Ini salah satu request dari penonton juga berarti? Ada ya Ada request juga Oke Gue ini salah satu yang jadi game horror yang cukup Apaya lumayan Menginspirasi game-game horror lainnya juga Ya Ya kan? Game tua juga sebenernya Game tua juga sebenernya Yang harusnya sih yang Ya sahabat rental sih harusnya Kenal Cukup kenal Karena saya tidak pernah main sebenernya Oke Karena sudah tidak pernah main Mari kita sharing pengalaman horror gue Ya Ditemani dengan Mas Lendi Kali ini Di Anak Horror Let's go guys Terima kasih guys tadi udah baca apa kabar kalian semua semoga baik-baik aja dan sehat-sehat aja amin amin semoga dilancarkan rezekinya semoga long weekend ini dapet libur semoga long weekend ini long weekend harusnya emang libur tapi kita enggak kita juga masuk kita sendiri juga semoga long weekend ini tapi betulnya kita ngomongin long weekend ini kan tayangnya ada selasa ya ini kita syutingnya pas long weekend atau kan mungkin nanti kalau ada long weekend lagi gitu semoga didekatkan dengan para jodoh-jodohnya amin semoga tidak salah pencoblos mungkin jangan salah pencoblos kalau udah ketemu gebetannya belum boleh dicoblos nanti aja tanggal 14 tanggal 14 itu seru karena pencoblosan pencoblosan tidak hasil terjadi di pagi hari itu dia iya kan valentine pool valentine days itu pasti banyak pencoblosan pencoblosan di malam hari amoral itu terjadi biasanya ya lu tau gak tepia singkatannya apa tanggal 14 apa? tempat penciuman aduh aduh syafirullah tapi ini ngomongin soal pencoblosan ya ini berhubungan dengan yang akan kita bahas sekarang karena tentunya pencoblosan adalah juga sebuah ritual ya salah satunya jangan lupa like, komen, dan subscribe bersama gue Dito Langsa dan Yudha Putra Yudha Putra Papa Kirstrik Crazy Lord ID pokoknya semuanya banyak banget namanya banyak lu follow aja semua akun sosial medianya ada Masa Lendi juga disini yang nemenin kita dan tentunya ada anak tua juga di dan si anak tua dan kalo mau liat story random gua Yudha atau Lendi bisa join flipside waduh itu memang hanya orang terpilih hanya orang terpilih yang bisa liat flipside kita belum bikin aja sih kita sih yaudah sekarang kita akan ngebahas tentang salah satu yang paling banyak juga di request yaitu adalah Fatal Frame Fatal Frame yang emang udah punya banyak siri cuman gua lagi pengen banget ngebahas Fatal Frame yang pertama yang menjadi pionir cocok dari game yang combat mechanicsnya itu pake kamera cocok nih karena gua belum jujurnya gua belum sama sekali nyentuh Fatal Frame nih ceritanya ya si mbakku ini mungkin udah tapi gua tidak ter-exposed itu dulu itu dulu kenapa dulu kenapa dulu Jepang oh gak terlalu ya gak sebenernya sih bukan gua gak suka Jepang ya tapi memang kadang-kadang lebih menarik buat gua tuh Western gitu tapi biasanya kalo gua udah nyoba misalkan secara gak sengaja atau emang tiba-tiba main terus gua suka itu bisa kejadian kayak wah ternyata gua miss banyak nih ya ternyata gua suka nih ternyata gua suka tapi belum appeal aja mungkin oke 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 yang menarik adalah bahwa game ini rilis di tahun 2001 di Jepang saja pada masa itu dengan judul Zero atau Project Zero Project Zero iya jadi memang nama Fatal Frame ini keluar setelah game ini di internasional ya rilis globally betul internasional sama lah Jepang di Jepangan selalu begitu ya karena Resident Evil juga dulu biohazard evaluatin di Jepang Psycho Break oh iya bener sih dan gak bareng kan biasanya nunggu ada jedanya dulu ada ada jeda ada jeda juga ini Clock Tower gak ya Clock Tower Jepang Jepang juga cuman dia gak ini kan gak beda judul kan dia kan gak beda judulnya sih inget gue kalau Fatal Frame ya kayaknya sih gak ya dan ini dibikin sama Kue Tecmo pada masa itu dimana Kue Tecmo mungkin lebih dikenal dengan Dynasty Warrior nya dan belahangan ada Wolong juga ya Game Souls lah ya kesini-sini jadi Game Souls ya nah sekarang kita akan ngebahas tentang Fatal Frame kenapa jadi menarik pada masanya Yud selain kita memerangi ini ada beberapa aspek yang menurut gue menarik sekali dari Fatal Frame sebetulnya tapi akan kita bahas nanti kita akan bahas dulu premis menarik dari game ini oke dimana kita menjadi seorang wanita bernama siapa ya lupa namanya Miku aku juga lupa namanya siapa pokoknya ada lah tapi yang gue tau tuh kan ini ternyata terinspirasi dari kisah nyata kan ada beberapa jadi kalau kita ngomongin kenapa Jepang jadinya lebih appealing buat gue pribadi gitu ya karena Asia Yud jadi deket masih deket gitu ya ada mitosnya tuh kan ada aja ada dan sebetulnya kan kalau kita ngomongin white ladies gitu ya lady in white dan sebagainya gitu ya ya kalau di Indonesia namanya kuntir anak gitu ya kan di Jepang namanya apa gitu jadi emang sesuatu yang sangat-sangat dekat gitu ya dengan kebudayaan kita juga makanya jadi menarik gitu ya dan Fatal Frame ini salah satunya yang mencolok sekali adalah sampai orang tuh bingung gitu ini cerita nyata atau cerita atau cerita fiksi karena gue menemukan sumber nih ya jadi kurang lebih dari yang gue baca di sumber ini tuh semuanya 100% mirip sama si cerita Fatal Frame nya apa yang terjadi di kisah nyatanya ada yang terjadi di kisah nyatanya gitu dimana ada sebuah mansion namanya Himuro itu kan Himuro Mansion terus ada ritual setiap 10 tahun sekali kan yang mana dia harus nyari yang blinded maiden itu kemudian juga harus nyari maiden yang bakal di korbanin si tangan kaki kepalanya dicabutin semua untuk menyegel hellgate ya hellgate yang dimana itu adalah tempat iblis keluar kalau gak disegel bisa sangat terus juga yang paling samanya adalah ternyata si maiden yang dipilih kali ini dia jatuh cinta sama seorang pemuda yang datang kesana si pemudanya juga mati-matian berusaha untuk bebasin dia nah kemudian usahanya semua gagal dan ritualnya pun juga terkata gagal karena mereka sudah bondnya udah kuat banget jadi ternodai itu ritual akhirnya si kepala keluarganya bunuh lakinya keluarganya pun dibunuh dan dia bakal bunuh keluarganya sendiri dan dia bunuh diri katanya untuk menghindari karma katanya betul nah ternyata kan sama banget nih maksud gue apakah betul itu 100% sama atau memang dia kayak inspired dari beberapa event ini pasti akan debatable dan temen-temen pasti akan bisa diskusi nanti di kolom komentar bahwa apakah tulisan ini dibuat setelah atau sebelum Fatal Frame itu dulu yang pertama yang kedua sebetulnya gue udah pernah cari-cari tau sama Mas Lady jadi pada masa itu sebetulnya memang ada sebuah mansion di Tokyo kalau gak salah ya di perbukitan pinggiran Tokyo pinggiran memang ada mansion yang sampai sekarang gak pernah disebut gak pernah dikasih tau mansionnya itu apa namanya dan sebagainya yang memang katanya disitu pernah ada kejadian bunuh diri masal oke nah sebetulnya terinspirasi dari situ aja murder suicide-nya aja murder suicide yang dilakukan oleh satu keluarga di mansion super besar oke itunya aja nah detail yang terjadi ini ini debatable banget apakah ini memang ditulis di gamenya dulu lalu di seolah-olah ceritanya dimirip-miripin gitu atau memang beneran karena emang gak ada sampai sekarang yang menyebutkan itu dan juga mengenai si wanita ini juga ini terinspirasi dari seorang wanita yang memang dilarang cinta terlarang karena mereka memaksakan akhirnya karena gak bisa si wanita ini bundir itu pun jadi inspirasi Fatal Frame katanya gitu yang itu memang hal yang sangat apa ya sangat sering kita dengar kalau kita ngomongin Jepang dan bundir ya seenggaknya cerita-cerita urban legend yang akhirnya di mashup jadi Fatal Frame juga ujung-ujungnya jadi Fatal Frame gue sih ngeliatnya ini kayaknya ya dibuat setelah Fatal Frame ya atau gak udah jadi bagian dari rencana lah oke gue mau cerita dulu sedikit sama Yuda nih karena Yuda dan temen-temen mungkin belum main ya belum main di Muro Mansion oke ini adalah sebuah mansion yang sengaja dibuat dikarenakan disana ada yang namanya Hellgate itu tadi ya oke terbang neraka ada disana dan demon bisa keluar dan nantinya bisa bahaya buat semua makhluk human disitu lah tapi bisa menyebar katanya oke jadi memang harus ada yang berdedikasi untuk menjaga itu oke terpilihlah Himuro ini tapi memang keluarga Himuro ini sangat ini apa namanya makmur oke walaupun begitu jadi kayak kalau disini pesugihan mungkin iya nih ganjarannya ganjarannya makmur lah tapi memang harus melakukan ritual ritual nah Himuro Mansion ini yang digambarkan adalah sebuah mansion yang memang sangat-sangat besar bahkan di dalamnya itu punya ekosistem kehidupannya tersendiri jadi disitu aja hidupnya ya ada kasta juga terus ada ternak petani dan sebagainya jadi ini makmur sekali berarti mereka gak governing suatu keluarga atau satu desa gitu satu desa yang desa kecil yang akhirnya dipimpin oleh Himuro family itu oke oke gitu jadi ada disitu dan memang ini selalu menjadi pertanyaan oleh banyak orang di luar area tersebut karena lokasi mansionnya yang memang jauh sekali dari pemukiman terpencil sekali pokoknya cukup terpencil oke jadi banyak orang juga yang akhirnya penasaran dan ingin tahu tentang apa yang terjadi disana gitu sampai suatu hari ada sebuah cerita nih dimana ada Kirie Himuro oke yang dipilih ini dipilihnya gimana? dipilihnya tapi ada hitungannya jadi mungkin kalau di apa Sunda ada namanya Sunda Wiwitan kalau di Jawa ada Kejawen ah ya ya primbon primbon ya ada hitungannya ini ada hitungannya juga dia tuh harus berumur sekian tahun, sekian bulan, sekian hari itu untuk ditetapkan menjadi seorang kandidat 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 dulu kan ritual oke gitu nah terpilihlah singkat cerita si Kirie Himuro ini nah setelah si Kirie Himuro di ini namanya strangling ritual yang Yudha tadi bilang diikat ya itu namanya strangling ritual yang harus dilakukan di hari tertentu saat bulan full moon nih kalau gak salah saat full moon juga dan sebagainya nah pemilihan dari gadis tersebut itu dipilih oleh wanita yang buta tapi bukan buta dari lahir tapi dibikin dibutakan dikarenakan proses pembutaannya pun ini yang sampai sekarang gue tahu enjir serempisan sih Yudh karena proses pembutaannya ini juga adalah part of ritual oke dari penyegelan hellgate hellgate dipak persisnya itu dipakai buat apa tuh? jadi gini si ritualnya ini yang bikin serem ya saat gue dulu main game nya gitu ya dulu kan gue gak bisa ngerti penuh juga Yudh gue juga waktu main masih cukup kecil 2001-2002 kita umur masih bahasanya berarti udah bahasa Inggris atau udah Jepang? udah Inggris udah Fatal Frame judulnya nah diceritakan bahwa memang blinded woman ini adalah wanita yang dipilih setiap untuk 10 tahun ke depan untuk memilih blinded woman berikutnya untuk memilih si strangling eee bukan saya nih apa sih rope maiden rope maiden gitu rope maiden nya gitu jadi emang prosesnya cukup panjang nah proses pembutaan ini emang serem pisan guys karena membutuhkan sebuah topeng yang di tepat di dua matanya tuh ada bilah pisau jadi nanti dipakai cerok gini ya? iya ah itu dia dimana darahnya juga darah dari matanya ini dipakai juga untuk penyegelan dan juga si setelah dicolokin gini itu kan dicopot tuh si topeng ini tuh kayak emang ada tempatnya gitu loh ada kayak dia berfungsi seperti kunci ada indentation nya loh ada jadi dia cerak ditaruh disitu untuk proses pertama penyegelan dari si hellgate tersebut agar si demon demon ini tidak keluar ya sudah penggambaran itu aja tuh udah serem banget lu bayangin ada beberapa anak perempuan masih pada kecil-kecil dikejar-kejar sama wanita buta maksud gue itu aja udah kayak iya jadinya gak jelas juga kan maksudnya si yang buta ini tuh apakah udah mati atau belum kan setengah mati juga kan kalau pas di ritualnya sih masih hidup masih hidup jadi dalam kondisi dia buta dia tuh ngejar-ngejar anak-anak kecil gitu itu kan mengerikan sekali iya 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 lalu terpilihlah si Kyrie ini nah Kyrie ini kebetulan bertemu dengan seorang visitor yang ternyata adalah wartawan kalau gak salah yang ingin menulis tentang mansion tersebut oke dasar syahwat tidak bisa ditahan jatuh hati jatuh hati tidak jatuh ke ranjang karena gak boleh karena gak boleh kan harus maiden harus maiden ya harus gadis walaupun sih tidak tahu ya pengertian gadis disana sama disini sama atau tidak bisa jadi beda kan soalnya kan ternyata hitungannya juga gagal kan kalau misalkan dokumennya adalah itu harusnya kan tidak gagal karena mereka gak ngapa-ngapain dia gak sih coba diceritakan sih tidak dijelaskan ya apakah mereka kikuk-kikuk atau tidak atau tidak tapi yang pasti mereka falling in love dan si cowok ini akhirnya semangat banget tidak gitu tuh ya kalau udah urusan cinta kan wuhh ini cowok nih wajir pokoknya secewek ini kan cerita bahwa gua ini akan dikorbankan pada tanggal sekian di malam ini gua akan dikorbankan tapi karena itu tidak terjadi dan gagal si mansion master disebutnya atau ketua dari mansion tersebut kepala keluarganya lah ya kepala keluarganya murka dia oke kenapa murka? karena berarti hell gate akan terbuka dan dia akan dihantui oleh beragam iblis tentunya yang juga akan bisa bahaya untuk si himuro mansion yang kehilangan itu juga tadi kemakmuran kemakmuran dan tidak bisa menerima hal tersebut akhirnya dia gila dibunuhlah semua orang yang ada di sana di tengah malam ini pun creepy banget gitu jadi kebayang pembantaian ini terjadi jadi saat mayoritas orang itu dalam kondisi sedang tidur dan juga iblis-iblis lagi pada keluar gitu kan? belum atau belum? belum tapi potensinya bentar lagi keluar potensinya bentar lagi keluar jadi dia memang melakukan ini sebelum oh supaya gak dirasuki juga mungkin dia tidak merasakan itu oh oke oke biar gua gak kena nih gitu ya meh teka tempuhan kalo kata orang Sunda jadi mendingan kita mati aja lah daripada toh ntar juga kita mati di tangan demon di tangan demon iya mendingan kita bunuhin aja semua satu desa itulah terbunuh long story short datanglah seorang wartawan baru lagi nih tapi tujuan dia kesana adalah ngejar gurunya lah senpai nya lah ya yang merupakan seorang novelist yang ingin sekali menulis tentang Himuro Mansion yang dinyatakan hilang nah ini orang ngejar kesana ternyata hilang juga kenapa ngejarkan sendiri? kenapa ngejarnya sendiri? nah itu yang kadang-kadang gua aneh sama film sama premis-premis horror tuh selalu begitu ya ini tuh berarti si Mafuyu yang namanya ya? Mafuyu Mafuyu itu kan Mafuyu dan Miku si Miku itu kakaknya Mafuyu itu adiknya Miku sama Mafuyu ya? iya betul atau sebaliknya lah antara itu lah gitu jadi akhirnya setelah adik laki-lakinya ini hilang kakaknya yang perempuan atau adiknya yang perempuan antara itu itu ngejar lagi ngari lah ya ngari lagi sendiri lagi goblok ya? maksud gua ya jangan dong udah tau dia juga hilang sendiri dibawa polisi iya dan katanya juga memang sering terdengar rumor lu bayangin ya di Himuro Mansion itu sempat terjadi sebuah kejadian yang mengerikan dan dalam proses semua ritual tersebut mereka biasanya pake baju-baju putih putih nah banyak warga-warga desa katanya disana yang kalo lewat-lewat daerah Himuro Mansion itu keliatan putih-putihnya ya? banyak orang lagi berbondong-bondong pake baju-bondong ayo mah ksien ya maksudnya kabur ya gitu maksud gua ya jangan dateng dong tapi itu baca kan kayaknya mereka mencoba untuk nge-create ritualnya lagi atau gimana? betul makanya kita masuk kesana dimana akhirnya si Miku kalo gak salah namanya ini dateng kesana untuk mencari kakaknya dan dia menemukan fakta-fakta bahwa ada terjadinya proses ritual di Himuro Mansion yang mulai dijelaskan oleh beberapa arwah-arwah gaib disana termasuk si blind blinded maiden blinded maiden itu mereka juga kemunculan arwah-arwah apa ya ghost hostile ini tuh sembarin muncul sembarin menceritakan gitu mereka tuh kenapa begini dan ternyata ini yang mungkin semua pemahamannya jadi mirip ya karena ini di Asia juga gitu ya yang namanya adalah arwah penasaran karena mereka ngerasa ritualnya tidak berhasil dan mereka harus ya menyelesaikan itu mereka berusaha menyelesaikan itu tapi dengan tumbal yang sembarangan jadi siapapun yang masuk kesana mereka jadiin tumbal jadiin tumbal dan ngeri-ngerinya dari si tumbalnya ini Yun adalah dia tuh ditaruh diatas apa namanya batu yang bulet gitu diikat kaki tangan dan kepala kaki kepala lima penjuru dan ditarik oleh sapi atau kuda oh iya sama berarti kayak gue baca berarti ya iya itu tubuh kan budal ya maksud gue tiar gitu nah si tali-tali inilah yang lantas dijadikan sebagai segel tali yang sudah kena darahnya kena darahnya dia itu yang dijadikan segel dari si hellgate nya itu nah itu premis ceritanya dan menurut gue itu menarik sekali pada akhirnya kita harus melawan para hantu-hantu ini sambil menyelami histori histori dari si himura mansion itu gitu kan itu yang bikin menarik nah mungkin yang yang gue ini pertanyaannya mungkin agak takal cepet ya tapi yang gue belum masuk itu adalah kameranya nih oke nah ini kameranya tuh premisnya ini apa gitu apakah dia ternyata turunan dari mansion itu atau dia adalah kayak external force yang bisa nangkep ghost gitu misalkan obskura kan namanya ya obskura betul nah itu gimana itu lore dream gitu ada lagi game obskure ya itu obskure sama kan kamu kan yang juga sama iihrr ya jadi kameranya itu obscurenya dan eэ lucunya adalah mereka mengkonvert mekanik yang menarik dari si obskure ini dari jenis filmnya apa tuh ya kan dulu tuh pake role film itu ya forever tv Kalau misalnya game lain gitu kan Ini peluru gitu kan Nah ini tuh roll filmnya ada macem-macem gitu Kalau roll film yang standar ya kayak setara hand kan lah Roll film yang agak heavy setara shot kan Gitu-gitu lah Gitu lah cara mereka untuk memanipulasi itu Cuman kalau kameranya sendiri adalah kamera spesial atau tidak Jujur gue pribadi juga lupa Mas Lani mungkin inget Gue juga lupa cuman kalau gak salah ya Itu kameranya tuh emang kamera khusus lah Yang sudah di apa ya Diritualkan lah Gitu Oleh siapanya nih yang gak jelasin Lupa-lupa Bukan dari Himuro Mansion berarti Oh bukan Bukan Oke berarti external Yang bisa dibilang external force berarti harus External force mungkin Jadi tanpa sengaja si cewek ini nemuin itu Dia nemu tuh bukan dia bawa langsung dari awal Dia gak bawa sih inget gue Elennya Nemu pas udah disana kan Nemu pas udah disana Pasti Himuro Ini temen-temen yang masih inget sekali dengan ceritanya Mungkin bisa Karena kan si obscure ini kan jadi Kayak sementara trademark juga kan Maksudnya dari Vector frame 1, 2, 3 tuh kamera sama-sama obscure juga kan Betul Pada akhirnya pake itu terus Akhirnya itu jadi senjata utamanya lah Dimana Menurut gue yang paling Akan gitu ya Paling nyeremin adalah Iya Kalo game horror kan kita juga pointingnya Gini Coba ini kamera Kamera Ya lu juga Lu ngeliat langsung fenomennya dari kamera kan lebih ngeri juga Kadang-kadang Ya iyalah anjir Maksud gue gini nih Set Nah kita tuh nyari nih Dan kemunculannya tuh sebegitu tiba-tiba Dan sebagainya Dari masa itu itu Revolutionary banget Tambah di masa itu kan Kalo lu jaman-jaman masih bocek kan Kayak lu kamera HP lu tuh Bikin ke night mode lu bisa nangkep setan Ya apalagi terlebih gitu ya Di jaman gue mainin game itu Ya HP belum ada kameranya Sedikit sekali mungkin Ya beberapa udah ada Cuman ya Ya masih kualitasnya kayak gitu lah Terus yang serunya juga itu kan dulu Misalnya nyari klu Ya sama Harus dikaker satu-satu Di foto Nah nanti keluar di fotonya gitu kan Betul Baru di fotonya itu keluar Ada klu-klu di tempat tersebut dan sebagainya Dan memang Bagaimana Cerita ini lalu dijahit gitu ya Menjadi sebuah Kesatuan yang ujung-ujungnya itu Kita jadi tau gitu ya Apa yang terjadi di Imur Mansion Yang kita sebutin tadi di awal Ini perjalanan yang menurut gue Sangat seru sekali Dan dekat sekali Dengan apa ya Budaya Atau kultur kita Budaya Asia juga Budaya Asia juga Jadi kalo orang-orang Mungkin di kolom komentar Ada yang bilang juga Salah satu game horror revolusioner Jaman sekarang tuh Bentuknya kayak Alan Wake gitu Pada sebelum Alan Wake ya udah ada Iya makanya Dari sisi storytelling lah Dari sisi storytelling Jadi Alan Wake ini kan Wah storytellingnya tuh jelimet Iya Kompleks sekali Sedangkan Fatal Frame itu cuman cerita tentang Sekumpulan warga Yang merasa tidak puas Dengan sebuah ritual Yang akhirnya Ingin Menjadi arwah penasaran Dan ingin mengulang ritual tersebut Udah gitu dong premisnya Itu sederhana banget Dan jadi Rasa horror yang Biasa kita temui Dalam konteks Kehidupan sehari-hari gitu loh Kayak di rumah itu tuh ada yang Ini loh mati Semuanya kan Based on Popular belief Atau urban legend gitu kan Yang emang kita encounter Sehari-hari Betul Kayak rumah ini Gak laku-laku dijual Karena pernah ada Kejadian apa Gitu di dalamnya gitu Jadi kalo setiap malem Lu suka ngeliat Ada yang turun tangga Itu relate banget pada gue Dan Landy Di masa itu Di tahun itu Main game Fatal Frame Jadi Asli anjir orang yang si Landy Maksudnya jadi bener-bener Takut aja gitu Setelah main game Apalagi lagi main itu Udah lewat tengah malem Ada suara tukang Ice Cream Walls Nah ini juga adalah Urban legend dari gue dan Landy ya Normal gak kira-kira Mesti dengerin nih Normal gak kira-kira Ya enggak lah Jadi jam berapa tuh Jadi gini-gini Gue sama Landy ini kan Emang dari kecil Udah sering main game bareng Oke Karena kita sepupuannya Main game bareng Malem-malem Di rumah nenek gue Bayangin Rumah nenek gue itu Di Sebuah daerah Di Jakarta Selatan Rumahnya tuh Cukup besar Untuk rumah Belanda Jaman dulu Oke Rumah nenek gue Ya Classic haunted house Iya Bentuknya pun Sangat menyeramkan Buat kita berdua sebetulnya Dan Tentunya Dengan ambience yang Ya tua itu tadi Bikin rumahnya semakin Serem Dimana lu masuk Di ruang tamu yang begitu besar Banyak lukisan-lukisan Penari Bali Ada lukisan Mona Lisa Dan sebagainya Itu Creepy sih buat gue Setiap gue liburan kesana Ya kalo gak ada Landy Saya gak liburan Nah itu Bayangin setiap kita main Lewat tengah malem Itu selalu ada Tukang ice cream walls Tengah malem? Ya mungkin sekitar jam 1 Setengah 2 Itu tiba-tiba ada Tenonet Tenonet Maksud gue Ngapain juga kalo Berarti siapin Yang beli ice cream Jam setan gitu Anak setan nanti Maksud gue Takutnya pada masa itu tuh Wajar gitu Karena liburan mungkin ya Ya bisa jadi Mungkin ya Cuman maksudnya Karena kita pada masa itu tuh Masih kecil gitu kan Jadi mau ngecek juga gak berani Gak berani Iya Tapi Penasaran Tapi tiap-tiap yun Selalu ada Tiap-tiap gitu Tiba-tiba Gak lama kemudian Kita langsung merinding Tapi kayak orang tua lo Di area itu Atau mungkin siapanya Di area itu Yang udah agak tua Tau gak? Gak ada Udah pada kekamah Semua udah pada tidur Jadi kita lagi di dark hour Kejadian itu tuh kita doang Iya Kejadian itu kita doang Berdua yang ngalamin Saat itu Nangisplain sampe sekarang Berarti ya Itu masih tidak bisa dijelaskan Karena kita beranjak dewasa Mamang Walls itu Sudah tidak ada lagi Giran udah Berani nih Berani nih Ditungguin tuh gak pernah Nongol lagi Gak pernah nongol lagi Dan di rumah itu juga gitu ya Dimana gue main Fatal Frame Resident Evil Bareng sama Lendy Itu pernah ada satu telepon Ada satu telepon nih Diangkat sama beliau nih Set diangkat Tolong Ya Lendy Suaranya serak Ini orang minta tolong Panik Kalau dia ditutup Panik dong Sebagai saudara yang baik Gue ketawa dong Ya pasti Apaan sih gitu Pas lagi ketawa bunyi lagi Dia bilang Ah lu angkat Gue angkat guys Gitu juga Gitu juga Boomba Amp3 Gitu juga Ya walaupun gak tau ya Bisa jadi orang iseng Bisa jadi orang iseng Bisa jadi orang iseng Cuman Berarti si Si Walls tadi itu Itu adalah Blinding Maidennya Dan nyatloven itu Adalah si Rope Maidennya Tapi yang pasti gitu ya Bagaimana sebuah game Horror Ada yang bilang Ada yang setuju Ada yang tidak Game horror itu Balik lagi ke dulu Kayak cult Jaman dulu Horror jaman dulu Ada Forbidden Siren Ada Fat of Frame Kuhon Dan sebagainya Dimana pada masa sekarang Itu sangat sulit sekali Kita Menemukan game horror Yang seperti itu Game horror yang sekarang Kayak Silent Hill Short Message Itu kan Ya udah kekinian banget Kekinian banget Dan disesuaikan dengan Tema modern juga kan Sebetulnya oke Dengan tema modernnya Tapi Ada sedikit harapan Ngeliat short message Karena mereka masih Ngebawa tentang Si Witch Yang gue rasa Lucu kalau didalami Latarnya Dia juga dari Jepang lagi Gue rasa Kalau pas lu mainin Short message itu Pasti ngingetin banget Sama Fat of Frame Dan besar harapan gue Ada Empathisement yang lebih Tinggi lagi Untuk masalah Witch Tapi ternyata belum Belum F sih Ntar mungkin ya Mungkin di F itu Tapi yang pasti Itu udah cukup Bawa harapan lah Apakah akan ada lagi Game kayak gini Karena jujur gue Kangen banget Sama game horror Yang memang Based on Inspired by lah Inspired by Kejadian-kejadian Yang memang relate Dengan kita Atau mungkin emang Dia gamenya Emang pure fictional Tapi dia pake elemen Dari budaya-budaya kita Gitu kan Kayak Hearted House Atau Ritual yang salah Ritual yang salah Atau misalnya apa Dan mungkin Kalo kayak di Ellen Wake Ini kan Untuk menikmati sebuah horror Jadi leveling up nya Jauh sekali Karena dari Cara berpikir kita Juga diuji Menikmati horor di Ellen Wake Itu kan melalahkan Sebetulnya Betul Exhausting Betul Jadi ada yang Semengerti Yuda Ada yang Semengerti gue Ada yang Semengerti Abon Ataupun Aldo Misalnya Jadi banyak sekali Level orang yang Mengerti apa yang Terjadi di game tersebut Dan gue yakin Kalo di Fatal Frame Semuanya punya Semuanya bisa ngerti Dan kalaupun lu gak ngerti Ceritanya ya Dari premisi Ini ritual gagal Ada hantu Itu aja udah bikin Serem Itu udah cukup Bikin simpel gitu Kalo dulu tuh Karena kan ada Beberapa Memoir atau Diary-diary Potongan diary Tentang orang yang Juga pernah visit ke sana Gitu Jadi Mungkin itu tulisan dari Si Mifuyu nya Atau tulisan dari Si Senpai nya Yang Gue lupa ya Detailnya Cuman yang pasti dinulis Kayak Aku melihat ada orang Berbaju putih Berbondong-bondong Itu aja tuh udah Udah bikin printing Itu cukup gitu Dan mention itu kan Super besar Dan di beberapa Spot itu Kita kayak dipaksa Untuk masuk ke dalam Koridor kecil Ala Jepang Yang tentunya ya Kita pasti Suuzono Kalo kita udah Dikasih koridor ya Udah pasti ada apa-apa Ini mau kemana nih Arahnya gitu kan Jadi ya Tapi gini Kalo bandingin horror yang Modern sama original Yang at least Yang gue notice Di beberapa horror Yang super natural Di modern sekarang tuh Pasti dia selalu Bergantung sama yang namanya Time loop Atau loop aja lah Gitu ya Alan Wake Alan Wake kan loop Alan Wake loop Short message Loop juga At least dua itu aja Nah kalo di Fatal Frame tuh Lu pernah ada loop-lupan gitu gak sih? Enggak ya Lain nih Kayaknya gak ada sih Gak ada Gak ada ya? Gak ada Karena gue sangat-sangat percaya Kalo game kayak horror kayak gini tuh Lebih baik Kayaknya kita sudahi saja Kita tutup saja buku Horror Jumpscare Menurut gue Udah harus ditutup ya? Udah lah ya Maksud gue kayak Capek Capek gitu loh Bosen banget gitu Dengan semua horror Pendekatannya tuh selalu Jumpscare Menurut gue udah mulai shifting Nah hadirlah Alan Wake gitu Jumpscare nya Sexy lagi nih Sexy lagi Iya dong Cara dia untuk Menyampaikan sebuah jumpscare Itu jadi sexy lagi gitu Gak overused There's overused Di Alan Wake Tapi kita gak keberatan It's so different It's so different soalnya gitu Karena make sense gitu Kenapa dia kayak gitu Gak yang Berasa banget Ini kayak dipakai terus Ah biar dia serem Enggak Tapi emang momentum gitu Jadi emang Beda menurut gue Nah ini emang harus ditinggalkan Dan memang kayak short message Gak ada kan? Gak ada Gak ada Ya emang gak ada sih Gak ada lah yang bener-bener Gak ada Gak ada Gak ada Cuman itu tuh Yang gue perhatiin tuh Kayaknya sekarang Setelah ngeliat Kayaknya gue inget Ada beberapa yang modern lagi Yang bergantung sama loop gitu ya Tapi Kayak sekarang tuh Ini Alan Wake loop Ini short message loop juga nih Apakah bakal jadi Formula Meta atau formula baru gitu kan Loop Loop dan loop gitu kan Jadi kita Horornya tuh bukan dari Mitologi Akhirnya kan jadi kayak Kok balik lagi kesini gitu Gue rasa Gue pikir kalo misalkan itu Disambungin sama mitologi Kan jadi itu tambah ngeri kan Bisa jadi Bukan cuman masalah kayak loop Secara logis aja Tapi emang loop yang gak logis aja Betul 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 Gue juga rindu sekali sih Sama ya mitologi Urban Legends Urban Legends Urban Legends kan masih jadi Salah satu yang paling menyeramkan Cuman emang butuh Jenius Orang jenius Di balik Game developer tertentu Yang bisa memikirkan Gimana caranya Urban Legends tertentu ini Jadi game yang begitu Creepy Menyeramkan gitu Itu gue belum tau sih Karena Mungkin selanjutnya Di anak tua Pengen dulu ngebahas Forbidden Siren sih Kayaknya nextnya Di next anak horror ya Masih nyerepet-nyerepet tuh Masih nyerepet-nyerepet Cipangan juga Dan gue masih dapetin Creepy-nya Sampai detik ini Kalo ngebayangin Forbidden Siren Ini sama creepy-nya Dengan Fatal Frame buat gue Pada masa itu tuh gue Parameternya gini Kalo gue mainin game-nya Sendirian Gak berani Itu game serem banget Gue dulu ya Itu serem banget Sampai gue ragu Mau megang controller aja Mancing megang stick Oke Ini udah ngeri Ini gamenya gitu Menurut gue kayak gitu Jadi gue berharapin Dan gue sangat Sangat ingin sekali Yudha nyobain Abis ini cobain dulu Sekedar nyobain aja Untuk ngeliat Kayak gimana sih Sebetulnya Dan mungkin nanti Ada follow up sedikit Di anak horror berikutnya Setelah Yudha nyobain Fatal Frame Yang original Yang pertama Seperti apa Karena gue sampai sekarang Masih suka kebayang-bayang Koridor Dimana ada cewek Yang main ais-mai ais itu sih Itu Si tayu banget Saya inget gue ya Itu scene awalnya Kayak ada Lobang di tembok gitu kan Betul Terus ngintip tuh si Karakter utamanya tuh Betul Nongolah sih Ada cewek nangis tuh Disitu tuh Jadi Storytellingnya itu loh Maksud gue Yang gue gak dapet Lagi jaman sekarang Sebelumnya kan sih Udah bilang Kalau main clock tower yang dulu Sekarang Susah nih Gak dapet seremnya Kalau ini Masih bisa lah Mungkin Kalau ini sih Gue seharusnya masih dapetin Kalau clock tower mungkin Terlalu lama Ini ada satu koridor Tiba-tiba ada Lubang dua gini Sebetulnya kita denger Ada cewek nangis Tentu dong Daripada kita buka Koridor itu ada Ada pintunya kita buka Ya menjalan Nginjalan Nginjalan dulu dong Nginjalan dulu dong Saat kita gini Kita ngintip Pas lagi ngintip Gitu lah Iye To do my eyes Wah Anjir itu si Asua Pada masa itu sih Barulah flashback gitu Tentang Nah setelah kita kalahin si Hantu tersebut Barulah kita tau Barulah ada penjelasannya Bahkan sih gue rasa Dengan dia ngomong My eyes Masnya itu harusnya Buat orang yang emang Kayak puas sama storynya Itu udah bikin kayak Kok dia ngomong gitu terus Ini ada apa nih Gitu dengan mata dia Dia buta oke Blinded ghost ini Akhirnya kita harus kalahin Dan setelah itu kalah Barulah kita dapet Terbayar juga sih Terbayar Oh ternyata ceritanya begitu Betul Nah gue ngarepin yang kayak gitu Cuman kalau misalnya kalian Yang lagi nonton sekarang Itu punya memori Yang cukup kuat Tentang fatal frame Dan part mana yang paling serem Biar juga jadi ke trigger Buat mainin Tulis aja di kolom komentar Langsung komen Langsung komen aja Kasih tau Tolong kasih guide-nya sekalian Atau mungkin seru juga Kalau udah live kali ya Fatal frame-nya Itu harus dicoba Harus dicoba sih Karena tentunya akan banyak Lagi orang-orang Yang Kayaknya udah main Fatal Frame Dan rindu dengan Fatal Frame Yang udah mainin Kayaknya mereka Terkaget Eh bukan terkaget Ini liat reaksi orang pertama Kayaknya berhasil dikerjain Iya Apakah Apa justru Ini mah gue Gue mandai DLC lagi Ini mah kasus Atau Justru kebalikannya Kata Yudha Apa sih kaget serem Ini mah cringe gitu Bisa jadi Who knows Who knows Jadi harus dicoba Dan reactionnya nanti Kita akan Nanti buat temen-temen Mungkin tagih aja ya Kayaknya udah Kapan mau main Fatal Frame Tapi terakhir nih dari gue nih Sebelum kita tutup nih Dread out Ini kan Related banget Dan dari yang gue Baca dari temen-temen juga Bilang ini Gameplay-nya amat sangat Fatal Frame gitu ya Nah si dread out ini tuh Akhirnya berhasil Mengobati kerinduan Lu gak sih Dan kalo dari sisi lore tuh Apakah Sama efektifnya kayak Fatal Frame Atau Atau dari sisi gameplaynya Ada yang bener-bener Wah ini Fatal Frame banget Gue demen nih Pak Ibron Halo Mas Andri Kalo dari segi lore sih Belum Tapi gini Gila hati-hati nih kayaknya Bener Karena gini-gini Hati-hati nih di jawabnya Mungkin kita nanti akan ada Sesi khusus anak horror Ngebahas tentang dread out lah Harus ada satu sesi Karena Ini teaser-teaser dikit aja Mengenai dread out Dimana dread out ini Sudah Fix Terkonfirmasi Dengan Yakin Oleh sang kreator Apa nih Bahwa Dread out Itu terinspirasi Juga dari Sebuah kisah Di Indonesia Tepatnya di Bandung Wow Di salah satu Sekolah Menengah Atas Terkenal sekali di Bandung Lima Dua Apa? Sensor Terkenalkan Sensor ini Apa namanya Pemandangan jendela ya Ya Dan tentunya ini Punya layout Yang bener-bener Akhirnya diadaptasi Ke game dread out itu sendiri Dan dikonfirmasi oleh Semua Tim dari Digital Happiness Karena Beberapa orang Dari timnya Digital Happiness Adalah alumni Sana Dan membawa cerita tersebut Untuk Dijadikan Sebuah game Ini menarik sekali Ini mungkin kita akan bahas Tapi lebih seru lagi Kalau kita ngundang Beliau Langsung Kalau disini duduk Bareng sama beliau Lebih seru lagi Lebih seru lagi Ya Next kali ya Ya kita lihat aja Apakah ada ya Kang Fadi mungkin Atau Pak Imran boleh Untuk mewakili Untuk bercerita tentang Apa yang terjadi Karena Harusnya Kalau kalian yang udah Nangkep nih ya Boleh tulis di kolom komentar Nama SMA SMA dulu Waktu gue lagi main Ke SMA tersebut Nyebut nama itu aja Tuh bisa Terdatengin Gitu lah Jadi Menarik Menarik sekali Jadi kalau kalian tau Urban Legend nya Mungkin Kalian revisiting Dreadout Akan menjadi lebih menarik Mungkin So gitu aja dari gue Ditu Langsa Terima kasih Ditu aja dari gue Ditu Putra Dan juga Mas Lendi Dan juga Abu Yang lagi mikirin pacarnya Terus dari tadi Udah putus ya mas ya Karena tiga Jadi kalian jangan ngerasa Kalau Abu tuh Hanya mencinta ikut Tiga Tiga Iya Tapi salah satu Boleh jadi penyelesaian Play original Pakapun original Dan jangan lupa disyukur Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax